Hai Sobat Bola Berikut ini hasil pertandingan Liga 1 Indonesia 2021 di pekan pertama sampai hari Sabtu tanggal 4 September Persib Bandung berhasil taklukan Barito Putra dengan skor tipis 1-0 Gol tunggal Persib dicetak oleh Mark Lok di menit ke-86 Kemudian PSIS Semarang juga unggul tipis 1-0 atas Persela Lamongan Gol PSIS dicetak oleh Rian Ardiansah Selanjutnya Borneo FC menang 3-1 atas Persebaya Surabaya Gol Borneo dicetak oleh Muhammad Sihran, Teren Puhiri, dan Guy Junior Sedangkan gol Persebaya dicetak oleh Ricky Kambuaya Hasil pertandingan di hari sebelumnya Persikabo imbang satu sama dengan Madura United Bayangkara FC menang 2-1 atas Persiraja Bandace Kemudian Persipura Jayapura kalah 1-2 dari Persita Tangerang Dan Bali United menang 1-0 atas Persi Kediri Setelah hasil pertandingan tersebut Borneo FC berhasil memimpin kelas main dengan koleksi 3 poin Sementara ini Borneo FC hanya unggul selisih gol dari beberapa tim yang ada di bawahnya Kemudian dasar kelas main Liga 1 Indonesia sampai hari ini Dihuni oleh Persela Lamongan, Persi Kediri, dan Persebaya Surabaya Untuk top skor sementara masih dipimpin oleh Jack Yelan Duasel dengan koleksi 2 gol Diikuti Emrahmat dan beberapa pemain lainnya dengan koleksi 1 gol Kemudian di daftar top asis Jonathan Bustos memimpin dengan koleksi 2 asis Selanjutnya untuk top clean sheet masih dipegang oleh Wawan Henrawan Jandia Eka Putra, dan M Natsir dengan koleksi 1x clean sheet Dan untuk jadul selanjutnya Liga 1 di pekan pertama Hari Minggu tanggal 5 September jam 6 sore Pertandingan PSM Makassar lawan Arema FC ditayangkan video dan indosiar Sedangkan jam setengah 9 malam PSS Leman versus Persija Jakarta ditayangkan video dan indosiar Dan berikut ini jadul lengkap untuk pekan kedua Pertandingan PSM Makassar lawan Arema FC ditayangkan video dan indosiar Peringkat berapa tim andalan kalian sob Pertandingan PSM Makassar lawan Arema FC ditayangkan video dan indosiar